Presiden Direktur PT Indika Energi, Muhammad Arsyad Rashid, resmi mencalonkan diri sebagai calon Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia periode 2021-2026. Sukses menjadi seorang pengusaha serta memiliki banyak pengalaman dalam dunia bisnis di Indonesia, membuat Wakil Ketua Umum Kadin saat ini, M. Arsyad Rashid, yakin untuk maju sebagai calon Ketua Umum Kadin periode 2021-2026. Di depan Ketua Umum Kadin Rosan Ruslani, para Ketua Kadin Daerah, Kepala BKPN, Lahil Lahadalia, serta para sahabatnya, M. Arsyad Rashid mendeklarasikan diri di hutan Kota Plataran Senayan Jumat Malam. Ia juga sampaikan visi dan misinya bila terpilih menjadi Ketua Umum Kadin yang baru nantinya, yaitu Kadin baru yang inklusif dan kolaboratif. Visi misi saya sangat simpel, mengatakan rumah kita. Kenapa kita? Karena pertama kata-kata kita itu adalah Kadin Indonesia terbuka dan adaptif. Itu kenapa saya katakan rumah kita. Rumah kita karena yang running bukan saya. Ini adalah untuk bersama. Yaitu maka saya mengatakan bahwa Kadin Indonesia itu, kalau sebagai sebuah perusahaan, ada pemegang sahamnya. Pemegang sahamnya itu adalah Kadin-Kadin Daerah dan asosiasi-asosiasi. Ada empat poin dalam misi yang disampaikan. Salah satunya, kesehatan menjadi tulang punggung perekonomian. Sehingga Kadin akan berkontribusi untuk membantu pemerintah dalam hal vaksinasi. Disinilah perang swasta sebagai tulang punggung untuk memulihkan kesehatan dan membangkitkan perekonomian nasional. Dalam pemilihan Ketua Kadin periode 2021-2026, ya rencananya digelar bulan Mei 2021 nanti, M. Arshad Rashid akan bersaing melawan Anindya Bakri, yang sudah lebih dulu mendeklariskan diri siap maju menjadi Ketua Kadin yang baru. Dari Kakurniawan, laporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!